Sempat menuai kontroversi hingga mendapat hujatan dari para warganet lantaran menentang penggunaan kata anjay yang dipopulerkan oleh Rizky Bilar, Lutfi Aghizal mendatangi Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdekasi Raid untuk berkonsultasi pada Minggu 6 September 2020. Pria kelahiran 21 Oktober 1994 tersebut mengungkapkan, kedatangannya ke Komnas Perlindungan Anak bertujuan untuk meluruskan pemberitaan yang beredar serta memberikan surat permohonan menjadi narasumber konten edukasi anak. Lutfi pun menegaskan dirinya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana dengan tetap bersikeras menentang penggunaan kata anjay bagi anak di bawah umur. Maksud dan tujuan saya kesini adalah bukan untuk memperkeruh suasana. Bukan, maksud tujuan saya adalah meluruskan berita yang ada bahwa saya melaporkan kepada Komnas Perlindungan Anak maupun KPAI. Saya datang sini memberikan sebuah statement kalau saya memberikan surat permohonan menjadi narasumber. Adil disini adalah saya takut, saya takut sekali kalau sampai anak kecil, kalau sampai remaja kita ataupun siapapun termasuk diri saya tidak memahami bagaimana cara menggunakan kalimat tersebut. Kalau digunakan untuk hal yang positif, saya sangat dukung. Tapi tolong diingat, kalau itu menjadi permasalahan untuk merendahkan martabat seseorang, menjadikan seseorang itu sakit hati, tersinggung, saya disini hadir untuk memberikan wawasan ini. Jadi saya sama sekali tidak pernah melarang ya menggunakan satu kata itu, tidak. Ketika memang pengen digunakan silahkan go ahead, tapi please saya mohon, saya mohon, ajari sesuatu hal yang baik. Gunakan kalimat kata itu menjadi kalimat-kalimat yang positif dan jangan jadikan kalimat negatif. Karena apa? Saya menemukan di depan mata kepala saya sendiri ada anak kecil usia 5-8 tahun, Pak. Belajar naik sepeda, ketika dia jatuh, temannya bilang begini, Haha, syukurin kamu, jatuh, anjay. Itu dia dilakukan di saat orang tuanya lagi meleng, Pak. Saya yakin anak kecil ini tidak tahu artinya apa. Bak Gayung bersambut, keinginan Lutfi tersebut mendapatkan dukungan dari Aris Merdeka Sirait. Sebagai aktivis yang peduli dengan perkembangan anak Indonesia, Aris pun menegaskan akan mengambil langkah tegas jika kata anjay yang diucapkan berimplikasi hukum ataupun merendahkan martabat seseorang demi melindungi generasi bangsa. Beberapa minggu lalu sebenarnya sudah kontak-kontakan untuk berkonsultasi apakah kata istilah anjay yang viral itu dapat digunakan atau tidak. Nah hari ini kesempatan yang sangat luar biasa, beliau datang ke rumah anak Indonesia yang sungguh-sungguh bukan melaporkan sekali lagi, bukan melaporkan anak-anak yang menggunakan kata anjay bukan, tapi berkonsultasi apakah menggunakan kata anjay itu bersifat edukasi atau berimplikasi hukum sehingga orang yang menggunakan itu dapat dipidana atau tidak. Tidak diskusi itu, tetapi mau menemukan istilah anjay itu sesungguhnya berasal dari kata apa. Sikap kita tetap jika itu dilakukan berimplikasi hukum, maka kita harus lindungi anak-anak. Jangan menggunakan itu kalau berimplikasi hukum. Lalu kemudian itu merendahkan martabat seseorang ketika berkomunikasi, itu juga tidak dibenarkan. Tetapi Komnas Gendungan Anak berambil sikap, ayo kita lindungi anak. Semangat besarnya adalah bukan mempidanakan anak. Sangat miris sekali ya, tadi disampaikan kepada saya. Ini sudah sampai harus dihentikan sebenarnya, kalau itu berimplikasi merendahkan martabat. Misalnya gini, lagu Balonku ada lima, itu dijawab-jawab dengan anjay, akhirnya. Kalau itu adalah, konotasinya adalah merendahkan martabat atau mendefinisikan ucapan mengganti kata anjing menjadi anjay. Oh, saya kira pencipta lagunya juga marah gitu ya. Jadi kami bersepakat ya untuk ini bagaimana melakukan edukasi. Gunakanlah bahasa yang baik dan santun. Ajarkan kepada anak-anak berbahasa baik dan santun. Sebelumnya, saat memutuskan untuk membuat konten edukasi terkait kata anjay, Lutfi telah berencana untuk merilis lima konten dengan narasumber yang berbeda dalam setiap kontennya. Namun usai dirinya menuai kontroversi, pria asal Semarang Jawa Tengah tersebut mengurungkan niatnya untuk merilis tiga konten lainnya. Pasalnya, dirinya telah merasa cukup memberikan edukasi kepada masyarakat dengan dua konten yang telah ia rilis sebelumnya. Dan Lutfi pun kembali mengajak para selebriti serta influencer lainnya untuk memberikan wawasan serta edukasi yang baik kepada masyarakat dengan menggunakan kata-kata yang baik pula. Saya sudah statement, pada saat mengangkat sebuah konten edukasi ini, saya menjanjikan ada lima konten. Yang pertama dari sudut pandang ahli bahasa, yang kedua psikolog, yang kedua pemuka agama, yang keempat adalah lawyer, dan yang terakhir lembaga swadu masyarakat atau LSM. Namun, karena begitu etensinya luar biasa, Pak, tujuan saya bukan untuk menimbulkan pergesekan, Pak. Setelah dua saya rilis, saya putuskan untuk tidak merilis yang lain. Saya putuskan untuk tidak merilis yang lain. Karena bukan tujuan saya menimbulkan pergesekan-pergesekan antarbangsa kita. Bukan. Tujuan saya adalah menimbulkan wawasan dan edukasi. Ketika memang dua ini sudah cukup menjadikan sebuah wawasan, dan masyarakat yang di rumah berpikir, saya pakai apa enggak ya? Ya sudah, itu tujuan saya. Ketika memang mau berpake bertujuan positif, saya dukung. Kalau memang itu tujuannya untuk melakukan, menyusun kalimat yang negatif, lebih baik jangan. Insya Allah, masyarakat di luar akan menerima dengan tujuan ini memberikan sebuah wawasan dan edukasi. Supaya tidak ada orang yang terpidana, tidak ada orang yang tersakiti, tidak ada orang yang dilaporkan dari segi hukum karena masalah sepilai dengan satu kata yang bisa dirangkai untuk menyakiti seseorang. Saya mohon, influencer, public figure, bagaimana kalau kita sama-sama mengajarkan suatu hal yang positif, memberikan suatu edukasi yang positif, supaya apa? Supaya masyarakat semua ini bisa berpikir, kita harus berisikap seperti apa? Itu saja tujuan saya. Dan saya mohon, influencer siapapun itu, janganlah malah kita mengajarkan maaf, main game sambil ngomong, titit, 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 reaction, ataupun ngomong titit, titit, bukan kita yang jaga siapa lagi. Kalau memang generasi kita sudah terbiasa dengan hal yang buruk, hal yang aneh, hal yang kurang diterima oleh sesuatu hal, jangan kita ajarkan juga ke generasi kita selanjutnya. Terima kasih.